Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi channelnya Fatima Azakia sebuah elektrik drill bermerk Kairos berwarna kuning, nah ini dia untuk kotak di bagian kanannya spesifikasinya dan ini dia kotak di bagian depannya serinya KA810RE nah untuk Kairos ini ada settingan untuk mempercepat atau memperlambat putaran dari dinamonya dan ini dia yang ada di dalam kotaknya kita unboxing dulu ya kita sisihkan dulu untuk kotaknya kita display sebelah sini kalau kita lihat di kotaknya ada tulisan CE jadi sudah confirm Europe sudah terkonfirmasi di Eropa dapat dijual di Eropa untuk sertifikat CE nya itu beneran atau tidak ini ya Anda diberikan spare untuk perputaran dinamo menghubungkan listrik ke dinamo ya ini ya di bagian dalam dinamonya dapat Anda ganti apabila terbakar kemudian Anda diberikan satu buah user manual berbahasa Indonesia nah seperti ini untuk user manualnya untuk pemeliharaan dan tata cara penggunaannya dapat Anda lihat di user manual tersebut kabel dan bornya terhubung jadi satu jadi seperti ini ada pengunci untuk mengganti mata bornya nah ini dia penguncinya ada di bawah handgripnya nah untuk bor sendiri dapat Anda gunakan macam-macam fungsinya bisa untuk bor bisa untuk obeng ya baut membuka baut tinggal matanya Anda ganti kemudian bisa juga untuk memotong kaca dengan menggunakan bor ini biasanya kalau memotong kaca itu dengan bor bentuknya bulat ya untuk melubangi kaca nah ini dia electric deal spesifikasinya ada lubang-lubang ventilasi untuk membuang panas dan handle-nya cukup enak jadi handle-nya itu jadi satu dengan pengaturan kecepatannya nah seperti ini di trigger-nya bukan di trigger-nya sih di handle-nya ini ada penguncinya jadi pada saat Anda tekan dan Anda kunci maka bor akan terus berputar sampai Anda menekan kembali tombol penguncinya untuk merubah putaran juga tuasnya nyaman ya di atas trigger-nya jadi Anda dengan mudah mengganti putarannya dari searah dengan jarum jam atau berawanan dengan arah jarum jam itu gampang nah jadi seperti ini tinggal Anda tekan trigger-nya kemudian Anda pencet lock yang ada di bagian handle-nya untuk melepasnya Anda tinggal menekan trigger-nya di trigger-nya itu ada semacam settingan jadi ada suatu part yang dapat Anda putar untuk mengurangi atau menambah kecepatan putaran motornya nah ini dia ya jadi akan kita coba seperti ini cara penggunaannya jadi Anda tekan kemudian Anda tekan lock-nya dan Anda atur untuk kecepatan motornya level 1 2 3 atau 4 nah jadi seperti itu pengoperasiannya bor berputar dan Anda tidak perlu secara terus menerus memegang trigger-nya dan kecepatannya pun juga bisa Anda atur nah untuk kecepatannya sendiri biasanya kalau kecepatannya yang rendah itu digunakan untuk memoles ya biasanya ujung dari bor ini digunakan besi kemudian dilapisi dengan amplas nah seperti itu bisa juga untuk memoles nah kira-kira bagaimana menurut Anda semua elektrik drill dari Kairos yang dapat diatur kecepatannya dan ada penguncinya juga silahkan tulis di kolom komentar dan terima kasih telah menonton channelnya Fatima Azakia dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton